Dan memirsa untuk mengetahui perkembangan terkait pencarian korban kelompok kriminal bersenjata di Papua, kita bergabung dengan Nathan Making di sana. Iya, selamat siang Nathan. Ada informasi terbaru apa terkait dengan pencarian ataupun evakuasi para korban kelompok kriminal bersenjata hingga siang hari ini? Iya, Stefania. Untuk saat ini, pada minggu kemarin, satu jenata telah ditemukan dan dievakuasi ke Wamena. Nah, kemudian untuk tiga warga sifil pekerja bangunan desa telah ditemukan dengan selamat. Dan saat ini sedang diamankan di pos dan direncanakan akan dievakuasi. Tapi untuk rencana dievakuasi, kami belum mendapatkan informasi. Nathan, terkait dengan untuk korban selamat yang masih dalam penyakapan kelompok kriminal bersenjata, apakah ada informasi terkait berapa, kira-kira jumlah korban selamat yang masih di tangan kelompok kriminal bersenjata ini? Untuk korban yang ini belum dikasihkan dan belum diketahui informasi selanjutnya, karena Danny Worry masih berusaha untuk melakukan penyusiran dan pencarian terhadap korban-korban yang lain. Baik, Nathan. Dari informasi yang Anda terima, apa saja yang menjadi hambatan terberat dalam proses evakuasi sejauh ini? Untuk hambatan evakuasi Danny Worry adalah medan yang sangat berat dan cuaca yang buruk, seperti kabut dan memiliki cuaca-cuaca yang enggak buruk. Untuk personil gabungan yang melakukan pencarian, Nathan, apakah sudah ada tambahan personil? Siapa saja yang melakukan pencarian hingga saat ini? Untuk saat ini Danny Worry berupaya untuk melakukan pencarian, terus melakukan pencarian hingga jumlah korban dapat ditemukan. Pencarian tersebut di sekitar distrik ini dan di sekitar perbatasan antara Wabena dengan Kabupaten Nuga.